Bagaimana? Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini konsep kita sih sebenarnya bukan materi berat sih. Yang berhubungan sama renang dan berhubungan sama olahraga air. Oke, baik. Dan untuk awal, biasanya untuk basic banyak pertanyaan di awal ke kita. Biasanya pada saat mulai-mulai kursus itu mereka nanya. Apa sih yang basic apa sih yang harus bisa dipelajari untuk free diving? Untuk beginner ya. Biasanya saya tanya udah bisa berenang belum? Karena untuk main air kita emang wajib bisa berenang. Dan setelah itu biasanya setelah mereka bisa berenang. Kita tanya dulu ininya apa. Kondisi. Apalagi di sekarang kondisi pandemi gitu kan. Dia badannya kondisi sehat atau enggak. Nah setelah itu kita, mereka minat masuk daftar. Ada kelas teori. Kelas teori itu kita bisa tetap muka, bisa online kayak gini. Kebanyakan sih mereka pilih tetap muka. Karena setelah teori itu langsung praktek ke dalam. Dan di awal kita biasanya memberitakan kalau free diving itu dibagi sama dua sub besar. Free diving itu rekreasional dan extreme free dive. Maksud dari rekreasional free dive itu kalau kita biasa nge-trip ke pulau atau main-main sama temen ke lokasi-lokasi wisata itu masuk ke rekreasional. Karena targetnya emang untuk foto-foto sama sesuatu. Dan untuk extreme free dive sendiri itu ada metode sama pelatihan khusus untuk atlet atau dia mau achieve ke apa namanya eksplor dirinya sendiri. Seberapa dalam sih bisa masuk, seberapa jauh sih bisa masuk, seberapa lama sih bisa anak-anak masuk. Itu extreme free dive. Dan itu punya materi sama pelatihan tersendiri. Dan semua orang bisa belajar free dive. Kalau di AED internasional sendiri untuk di level dua rekreasional itu minimal umur 18 tahun. Kalau di bawah itu masuknya ke youth. Youth itu kita bilangnya sih. Untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Itu ada sertifikasi sendiri. Terpisah dari yang dewasa. Requirement-nya pun beda. Dan banyak di awal itu free diving itu biasanya soal teknik sih. Karena biasanya yang bisa berenang itu dia belum paham pakai alat. Nah di situ di free diving ini kita belajar untuk dan memahami cara penggunaan peralatan. Bukan berarti harus beli dulu baru kursus. Kita harus paham dulu cara menggunakannya baru bisa kita beli. Yang sesuai dengan teknik yang kita punya. Kontur tulang, struktur badan, struktur kaki, segala macam itu beda-beda. Power yang kita miliki juga beda. Jadi ada tingkat kekuatan atau tingkat stiffness. Kita bilangnya sih kekerasan dari fin. Itu ada dari plastik, dari fiber, dan dari karbon. Dan di level 2 rekreasional itu juga kita lebih cenderung untuk Lebih utama untuk soal safety. Safety dalam free diving. Kalau kita sih mengkategorikan olahraga air itu ada tiga olahraga air. Basicnya itu ada tiga olahraga air. Sub besar, berenang, free diving, dan scuba. Itu sama-sama di air dengan teknik nafasan berbeda. Berenang teknik nafasnya beda. Free diving teknik nafasnya beda. Scuba juga teknik nafasnya beda. Jadi masing-masing itu enggak bisa dikombain. Jadi masing-masing itu punya teknik sendiri. Begitu juga olahraga air. Olahraga air, olahraga darat beda. Terus di basic juga kita itu lebih cenderung mengutamakan soal teknik dan safety. Tadi teknik sudah kita bahas soal penggunaan alat. Untuk safety juga kita bagaimana menjadi buddy atau teman dive yang baik, yang proper. Dan kita harus bisa dan wajib bisa mengamankan diver kita di saat mereka melakukan penyelaman. Bukan berarti kita aware sama hal-hal begitu itu harus terjadi. Enggak. Cuma sewaktu-waktu terjadi kita harus siap. Enggak ada orang yang pengen ngetrip atau pengen nyelam itu dalam kondisi eksiden itu enggak ada. Cuma kita harus siap kalau terjadi apa-apa sama bersama kita. Badi sistem itu dimantepin di level 2. Kekrasional. Itu yang saya lebih tekanin ke murid-murid saya atau ke anggota-anggota baru. Safety itu nomor nomor satu. Dan itu lagi sebenarnya dan kita juga lebih memahami bagaimana cara kerja badan kita untuk dalam kondisi tahan nafas. Jadi selama ini kita di darat itu kan kita pahamnya ya sebagaimana sebenarnya kita di darat. Kita punya rasa lapar, punya rasa aus, punya rasa kebelet kencing, kebelet buang air besar. Cuma kita enggak pernah tahu rasanya bagaimana tahan nafas. Nah, di field dating itu mempelajari apa reaksi dalam tubuh kita dalam kondisi tahan nafas. Tapi dalam kondisi aman. Dalam kondisi normal. Dalam kondisi kita baik-baik aja. Jadi bukan tahan nafas siap. Sampai kita pingsan itu enggak. Jadi kita belajar secara melatih pernafasan kita di dalam air dengan tetap nyaman, tetap aman, dan tetap enjoy. Walaupun kondisi tahan nafas. Itu di level 2 rekreasional. Di basic itu lebih kita mantepin. Setelah dia mulai menikmati underwater, setelah dia menikmati suasana laut, atau kolam, atau dia sudah paham sama dirinya sendiri dalam kondisi kayak gitu, untuk dia naik level itu lebih mudah. Dan juga, untuk yang mau belajar sih, untuk yang mau coba atau mau belajar, ya disacaranin, ya langsung ngambil kelas gitu. Ngambil kelas itu bisa. Sekarang sudah banyak di seluruh Indonesia itu, institruktur-instruktur atau sekolah-sekolah free dating. Banding melihat dari internet, atau dari sosmed. Karena apa? Biasanya apa yang mereka share itu, apa yang mereka dapat. Tapi mereka nggak bicarakan soal proses gimana mereka mendapatkan itu sampai mereka bisa posting. Karena segera sesuatu yang bagus itu biasanya ada proses di belakangnya. Nah, itu yang harus kita tahu. Yang harus kita jalanin, yang harus kita pahamin. Apalagi ya? Nah, di dalam free diving level 2 ini juga kita ada kode etik yang harus kita terapkan, yang kita jalankan dalam melakukan kegiatan free dive. Seperti kita nggak boleh ngasih makan ikan, kita nggak boleh ngasih makarang, kita nggak boleh membuang sesuatu ke laut, atau mengambil sesuatu ke laut, kecuali plastik. Jadi yang kita ambil di laut itu plastik, atau sampah-sampah. non-organik. Terus bagaimana kita cara melatih nggak boleh sendirian, itu yang kita jadi inhabit. Terus juga jadilah contoh, kalau sudah bersifat karena bedanya. Itu aja mungkin secara globalnya, mungkin lebih enaknya sih sama tanya-jawab. Itu sih secara garis besarnya untuk level 2 itu kayak gini. Apa yang dipajari di level 2, level personal. Kita nggak membicarakan soal level 1, karena level 1 itu cuma introduce untuk di AIDA. Di AIDA internasional itu level 1 cuma hanya introduce, introduce to free dive. Nggak spesifik soal teknik, atau soal apa. Gitu aja jadinya. Oke, jadi kayaknya biar lebih asik nih ya. Mungkin interaksi aja kali ya, Pak Tia. Iya, karena secara global sih tadi yang diomongin. Asiknya udah disampaikan gitu kan. Nah, tinggal biar lebih jelas, apa sih yang teman-teman pengen tahu, langsung aja tanyain ya. Oke, bisa via chatbox, atau kalau misalnya teman-teman mau, sinyalnya aman, langsung raise hand aja, nanti akan saya, apa namanya, spotlight biar kelihatan siapa yang nanya, ya udah kita bisa ngobrol langsung sama Pak Tianton. Yuk, silahkan. Oh, Pak Deddy ternyata. Silahkan Pak Deddy bisa di-unmute. Oke, terima kasih Coach Pa'ot. Oke, sama-sama. Terima kasih Coach Anton. Sama-sama. Selamat malam juga. Saya tertarik banget ini dengan free dive, Coach. Pertanyaannya yang pertama, itu untuk pemula, teknik apa saja yang harus dilakukan, Coach? Satu, cara untuk free dive bagi pemula, teknik seperti apa. kedua, ya tentang alat untuk free dive, seperti yang fin tadi, atau yang, apa yang dibutuhkan, masker, fin, seperti apa itu. Dua itu dulu, Coach. Terima kasih. Oke. Bagi ke moderator dulu. Oke. Itu dari Pak Deddy. Apa ada lagi? Kita mungkin coba tampung saja dulu kali ya, Pak Deddy. Mungkin tiga pertanyaan, jawab, tiga pertanyaan, jawab. Kalau rekan-rekan kesulitan, apa namanya, interaktif, ya video atau audionya, bisa langsung diketik saja di chat box. Oke. Langsung saja, ini yang di chat box, ada dari Mbak Aprilia Yulianti Rukmana. Dari Jakarta. Pertanyaannya, ini, bagaimana cara pengambilan nafas yang efektif dan efisien dalam free diving? Gitu, Pak Deddy. Oke, itu ya pertanyaan kedua ya. Silakan ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan. Satu lagi. biar kita akumulasi, ada yang angkat tangan atau tulis saja di chat box. Mas Fadil. Oke, silakan. Kalau bisa, apa namanya? Videonya bisa ini, Mas Fadil. Audionya dinyalakan. Adin, izin biar chat saja ya. Oke, oke. Silakan, bisa bicara lebih jelas, Mas Fadil. Oh, di chat. Oh, mau di chat. Silakan, Mas Fadil, di chat saja. Oke, ada lagi. Oke. Oke. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Oke, ya ini ada pertanyaan dari Aida Kalsel. Berarti sudah bersertifikat Aida nih ya. Wah, iya. Oke, pertanyaannya untuk freedive ini, biasanya lokasi seperti apa yang dijadikan favorit untuk pemula? Gitu. Oke. Terus, tadi sudah tiga pertanyaan ya, Pak Deddy ya? Gimana mau dijawab dulu? Oke, silakan, Pak Deddy. Oke, untuk basic awal untuk yang mau mulai freedive itu, pertama tentunya berbadan sehat dulu. Berbadan sehat dulu, terus punya minat tentunya. Nah, kalau misalkan cuma pengen coba-coba atau pengen tahu, biasanya tuh di tengah jalan tuh stop. Pengen dulu, dan untuk awalnya tuh bisa berenang pastinya. Jadi, kalau misalkan mau bisa freedive itu, ya harus saya penang dulu. Kalau misalkan belum bisa penang. Karena gimana caranya kita mau nyaman di air, kalau kita masih panik ketemu air. Terus, soal peralatan juga. Untuk basic, sebenarnya, untuk fin itu, nggak mesti harus long fin. Walaupun dari masing-masing orang, biasanya karena pengen kelihatan bagus atau karet tuh, mereka pengen punya long fin. Itu dari segi foto sih sah-sah aja. Walaupun sebenarnya pakai fin pendek pun nggak masalah. Tekniknya sendiri, dia menggunakan pangkal pahak untuk bergerak. Jadi, nggak sistem gencot sepeda gitu. Basicnya. Masker juga, tetap yang low volume. Untuk lebih jelas kenapa harus pakai low volume, itu bisa dipelajari lebih lanjut nanti pada saat itu. Terus, kenapa harus low volume. Terus, yang ketiga apa tadi? Apa ya, Pak? Sorry, yang ketiga tadi itu, ini apa namanya, dari Aida Castle. Untuk pemula, itu lokasi freedive favorit. Biasanya seperti apa? Spot favorit itu ada beberapa, kalau saya pribadi sih, mengkategorikannya ada sekitar tiga spot lah. Jadi, spot koral, itu karang-karang. Terus, yang keempat itu shipwreck, kapal karam. Terus, yang ketiga itu biasanya ikan. Jadi, ada schooling fish gitu. Schooling fish, ataupun ikan-koneka besar, kayak iu paus, atau paus-paus besar, atau luba-luba. Kalau untuk awal, koral. Koral itu biasanya, kalau misalkan kayak di Raja Ampat, atau di Manado, itu yang koralnya bagus tuh. Nah, dia biasanya jadi spot favorit. Nah, bagi kategori kedua itu shipwreck, atau kalau misalkan pun disitu gak ada shipwreck, biasanya ada kayak cave gitu. Cave atau goa. Cuma, tingkat kesulitan pun lebih lebih tinggi dibanding koral. Karena dia ada kondisi di mana dia membuat anggota yang lebih tinggi karena kondisi gelap. Terus, yang ketiga itu ya tadi, ikan. Spot-pot ikan. Dan biasanya spot free dive itu sama dengan spot scuba. Biasanya. Kayak, kalau misalkan kita main ketulam band di daerah Bali itu, ada Liberty Shipwreck, disitu teman-teman free dive, sama teman-teman scuba itu satu spot. Gap view ini. Terus, teknik pernafasan tadi yang kedua, eh, yang ketiga. Teknik pernafasan yang dilakukan dari free dive itu cuma satu tarikan nafas saja. Teknik pengambilan nafas itu sedikit biar, kita gak berkali-kali. Cuma satu tarikan saja. Tarikan panjang, terus tahan, udah mulai. sesimpel itu sih sebetulnya. Tapi kalau misalkan kita ngeliat di YouTube, kadang ada tukang ngambil yang berkali-kali dia. Nah itu level tertentu, itu extreme free dive masuk. Kita gak mempelajari itu di rekreasional, karena itu bakal jadi berbahaya. Jadi yang di rekreasional itu cukup satu tarikan nafas panjang, dan selamat. Gitu aja. Gitu aja, menjawab semua pertanyaan. Ya, kayaknya terjawab. Dan ini udah ada pertanyaan-pertanyaan lagi berikutnya, susul-menyusul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Lusiana Bumi Ayu. Ini pertanyaannya terkait first aid. Ini bagaimana cara penanganan bagi pemula, diving pemula yang asma? Ini pertanyaan first aid. Iya, itu jadi penanganan untuk yang asma pada saat diving. Kemudian pertanyaan kedua dari Ridwan Cokro. Dia mau tanya, ini apa terapan ilmu berenang seperti buang nafas dari hidung di free dive sama dilakukan? Jadi apakah terapan ilmu berenang seperti buang nafas dari hidung di free dive itu apakah sama dilakukan? Oke, kemudian pertanyaan ketiga dari Trisna. Tadi dia mengkonfirmasi, dikatakan berbagai macam olahraga air, misalnya berenang, free dive, dan sebagainya. Pertanyaannya, dampak bagi kesehatan dengan melakukan olahraga diving? jadi lebih kepada dampak bagi kesehatan, terus apakah bisa digunakan sebagai terapi? Itu pertanyaan dari Trisna. Seperti itu. Oke, tiga dulu kali ya. Boleh. Silahkan. Tadi. Penanganan untuk pemula untuk orang yang punya gangguan asma untuk free dive, asma itu biasanya dipicu sama hal-hal yang ada pemicunya. Jadi kalau dia nggak ada pemicunya, biasanya dia sehat-sehat aja. Asma itu biasanya dipicu sama dingin, debu, atau rasa panik biasanya kan. Dia langsung tiba-tiba kambuh. Nah, di free dive itu dipelajari ada beberapa tahap sebelum dia melakukan penyelaman itu ada tahap relaksasi. relaksasi ini fungsi kita untuk membuat kita lebih nyaman, fokus sama mental kita, jadi nggak worry. Kenapa juga worry? Karena biasanya belum bisa berenang. Itu dia maksudnya berenang. Kalau dia udah bisa berenang, biasanya dia di air tuh lebih nyaman. Dia nggak panik. Dan untuk olahraga asma, untuk asma biasanya olahraga berenang tuh bagus. Karena dia melatih pernafasan. Dan dia melatih paru-paru juga untuk sehat. Jadi beberapa kawan juga ada yang asma. Dan dia selama dia berenang dan dia free dive, asmanya di pisang kambuh. Karena dia melatih paru-parunya. Dari segi kedokteran sih, kalau saya sih nanti dari segi olahraganya ya. Melatih paru-parunya untuk bekerja, untuk sehat. Dan dari pengalaman pribadi, ya asmanya tuh jadi udah jarang selama dia latihan berenang sama latihan free dive. Nah, ini berhubungan juga sama yang kedua. Kalau di free dive itu pakai nafas hidung nggak sih? Karena kan berenang tuh pakai nafas hidung ya. Kadang dibuang di hidung, ngambil nafas dari mulut, di pertemukaan. Kalau misalkan di free dive, karena kita pakai nose clip sama pakai masker, jadi posisi hidung kita tuh tertutup. Kita nggak bisa buang atau ngambil. Kalau misalkan kita buang, nanti maskernya kemaskan air. Jadi kita lebih cenderung pakai pernafasan mulut. Semua kegiatan kita gunakan pernafasan mulut. Kita buang atau kita ngambil nafas. Nah, kalau misalkan pada saat biasanya untuk yang udah rutin renang atau dia hajin renang atau olahraga utama itu bernang, terus begitu dia gabung ke free dive, ada sedikit kendala di situ biasanya. Nah, di situ kita melatih gimana dia menggunakan nafas mulut, tidak menggunakan hidung. Tetap harus ada pasih. Seperti saya bilang tadi, olahraga bernang, free dive, sama skubat punya teknik nafas sendiri-sendiri. Jadi, setiap kita mau melakukan kegiatan bernang, nafasnya, ya nafas bernang. Kita pakai olahraga free dive, kita skubat, kita nafas skubat. Jadi, masing-masing punya teknik sendiri. Terus, dampak pada kesehatan olahraga free dive. Free diving ini sama dengan olahraga pada umumnya. Seperti sepeda, jalan, running, itu melatih otot. Nah, bedanya kalau di free dive dan di berenang, itu kita tidak menggunakan momentum sendi. Jadi, untuk terapi tulang, terapi sendi itu bagus. Seperti di free dive atau di berenang juga. Banyak juga beberapa murid kita gabung sebelumnya nanya. Dia sempat punya otot olah kejepit. Olah kejepit, terus begitu dia berenang, dia free dive, sudah semuanya. Sudah mendingan dan sudah sehat normal. Ada yang di punggung, ada yang di lutut. Dia sempat cedera lutut, disarankan sama dokternya untuk main air. Dia berenang, sekalian juga gabung. Selama ini mereka-mereka yang punya kondisi seperti itu baik-baik saja. Dan lebih mendingan sekarang. Karena amanterapi air disarankan sama dokter tulang atau dokter sendiri punya buat pasien yang jadi kita anggap latihan rutin saja, olahraga rutin selain olahraga darat. Terima kasih banyak. Ternyata malah bagus banget untuk tulang dan pernafasan. Justru malah bukan sebuah larangan buat orang yang asma. Terapi juga berarti. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya disini dari Mas Aji Mulya Sobirin ini bertanya apakah teknik equalizing 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 atau equalizing dalam free dive equalizing equalizing dalam free diving dan scuba diving apakah sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Fadil ini dia menanyakan teknik pernafasan kan terbagi dua ada O2 dan CO2 pengertian dari dua teknik itu sendiri bagaimana? jadi pengertian dari teknik pernafasan O2 dan CO2 oke kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan yang terlengkap ya oh ya pertanyaan dari Aprilia Yulianti tadi bagaimana pengambilan nafas yang efektif dan efisien dalam free diving pengambilan nafas yang efektif dan efisien oh udah dijawab tadi tadi udah ya satu tarikan aja satu tarikan nafas aja oke satu tarikan aja ternyata oke 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 selanjutnya pertanyaan ketiga kalau gitu ini dari ini dari rekan saya Gerald Lasut dia mau tanya kalau kasus kecelakaan apa aja sih yang sering kejadian di dalam free dive gitu karena beliau ini juga apa namanya ekspertis juga dipertolongan pertama jadi kalau misalnya ada kecelakaan langsung cemplungin aja dia kali aja dia bisa nolong masalahnya dia bisa free dive apa renang gitu masalahnya jadi yang ditanya kecelakaan yang terjadi oke itu dulu tiga pertanyaan dulu pertanyaan mantep-mantepin oke silahkan oke teknik equalize dalam free dive secara umum itu teknik equalize itu ada untuk yang basic untuk yang rekreasional kita masukin skupnya rekreasional dulu aja advanced atau yang master untuk rekreasional itu secara umum equalize ada dua teknik falsafah dan prensal nah di skup pun biasanya begitu ada teknik falsafah dan prensal di skup itu lebih mudah equalize karena kita membawa cadangan udara kita bawa tanki nah untuk teknik equalize nya sendiri sama sama falsafah juga dia mehembuskan udara hidung hidung tapi hidungnya ditutup menggunakan staf dari paru-paru dan yang kedua mengirim juga udara ke telinga tapi dengan pakai pangkal lidah itu yang selesai sama untuk yang lanjutannya itu ada free hand ada mouth fill ada segala macam cuma kita gak bicara masalah mouth fill sama free hand karena untuk level recreational itu apapun saya selalu bilangnya apapun equalize yang bisa kalian lakukan kalian lakukan di level recreational itu mencegah cedera aja bisa falsafah oke nah untuk setelah level lanjutan baru kita bicara soal spesifik equalize yang paling efisien itu apa nah bedanya di scuba itu lebih mudah karena teknik falsafah atau franchal itu lebih mudah di scuba karena mereka bawa udara cadangan dan juga di scuba itu dia kepalanya itu gak di bawah tapi di atas turun atau di ratai kalau di fieldaff kan dia nukit 91-80 ke bawah itu yang lebih sulit polasnya cuman tekniknya sama nah terus untuk yang kedua ini pertanyaan kadar oksigen O2 sama CO2 pengertiannya di fieldaff itu kayak gimana untuk level rekreasional kita ada latihan namanya CO2 training CO2 training itu meningkatkan kadar toleransi karbon dioksida di paru-paru jadi tekniknya dia karena kalau secara umum pemula atau yang belum pernah latihan fieldaff sama sekali secara teori itu juga ilmuwan-ilmuwan yang meneliti pada saat kita narik udara itu kita narik 0,04% karbon dioksida dan pada saat kita buang itu ada 4% yang kita buang karbon dioksida nah dengan latihan karbon CO2 tolerance itu tingkatnya jadi lebih bisa mentoleransi paru-paru kita untuk menerima karbon dioksida hubungannya kita jadi lebih relax kita jadi lebih santai di air saat kita punya tingkat CO2 tinggi dan untuk latihan CO2 sama O2 toleransi itu sudah masuk ke level lanjutan ke level 3 jadi sudah masuk ke advance kalau untuk yang di level 2 nya sendiri dia lebih CO2 toleransi itu aja untuk Aida Kalimantan tadi itu tinggal dikontak instrukturnya aja kalau misalkan mau latihan itu tapi naik level dulu karena di level advance sama master kalau untuk yang ketiga eksiden dalam free dive eksiden dalam free dive itu lebih ke kondisi dimana dia toleransi karbon dioksida dan oksigennya itu redah jadi eksiden itu terjadi karena dia sudah kekurangan oksigen di level-level awal itu biasa hipoksia itu kekurangan oksigen tapi dia masih sadar terus ada lagi lost motor control dia kekurangan oksigen tapi tarafnya udah tipis banget sama blackout nah kalau saturasi oksigen udah di bawah 50% itu udah jatuhnya blackout atau pingsan itu itu aja paling yang lebih cenderung terjadi di free dive nah teknik penolongannya sendiri itu ada teknik rescue di dalam air baik di kolam rescue horizontal ataupun di open water rescue vertical itu ada teknik yang dipelajari di level 2 dengan kedalaman yang sudah ditentukan di AIDA International sendiri untuk level 2 itu seberapa dalam rescue nya terus seberapa efisien teknik yang kita pakai jadi jangan sampai si penolong ini jadi malah jadi korban jadi ada beberapa teknik efisien yang harus dipelajari sama si penyelam dengan tentunya biasanya kita di AIDA itu teknik rescue dilakukan setelah semua teknik yang kita pelajari kita paham jadi dengan asumsi kita bisa menolong orang kalau kita sendiri sudah paham teknik cleaning teknik siap tahan nafas nyamannya kalau buat kita sendiri kita sudah oke baru kita bisa nolong orang jadi ditutup setiap sesi pool sama sesi open water itu ditutup sama rescue gitu kira-kira semoga bisa menjawab jadi kekurangan di free drive itu lebih ke kekurangan oksigen dalam latihan itu kita bisa paham seberapa jauh kemampuan kita untuk nahan nafas tapi jangan sampai kekurangan oksigen cukup turun aja levelnya tapi gak habis gitu silahkan mas siap siap terima kasih pade baik kita lanjut aja nih pertanyaannya semakin lama semakin seru makin banyak makin banyak juga yang masuk makin malah ini ada 50 lebih ini yang datang keren lanjut lagi ini pertanyaan dari mas Edo Kurniawan untuk pertanyaannya untuk apnea itu pada umumnya rangenya antara berapa menit bisa hold nafas atau tahan nafas dan hal terburuk apa selain blackout secara jangka panjang apakah rusakan otak atau sebagainya seperti itu pertanyaan dari mas Edo Kurniawan jadi berapa menit bisa tahan nafas dan apa dampak terburuknya selain blackout terus pertanyaan berikutnya dari Trisna ini apa sih perbedaan antara scuba dan free diving perbedaan scuba dan free diving selanjutnya pertanyaan dari Alan dari Depok untuk melakukan tahapan penyelaman free dive apakah ada teknik awalan yang tepat bagi pemula agar saat melakukan penyelaman dapat beradaptasi dengan kondisi kedalaman air seperti itu itu aja terus selebihnya terima kasih ini Fadil lagi ya sudah kalau gitu langsung saja terima kasih terima kasih pertanyaannya ini juga pertanyaannya memang benar-benar pemula banget jadi pas banget untuk audiens yang lain itu pas banget mungkin banyak juga yang mewakili teman-teman yang lain pertanyaan untuk apa range tahan lama untuk di level recreational di AIDA International sendiri itu dia requirement memberikan batas kelulusan untuk tahan nafas itu minimal 2 menit untuk pemula karena untuk 2 menit itu dinyatakan lulus jadi ada dari masing-masing agensi beda-beda requirement berapa lama tahan nafasnya cuma karena saya dari AIDA jadi saya bisa memberikan minimal requirement untuk pemula itu dia dan untuk saya 2 menit itu bukan cuma sekali karena kalau sekali itu dia biasa cuma bulan satu waktu maksa kalau buat saya minimal 2 menit itu bisa seterusnya karena kalau misalkan dia dengan berlatih sebenarnya dia bisa lebih dari 2 menit dengan kenyamanan dengan tingkat relaksasi yang lebih dia pasti bisa lebih untuk pemula awal masuk di AIDA sendiri menentukan minimal tahan napas terus bedanya scuba dan freedive nah di materi scuba di materi freedive itu kita lebih ke apa yang terjadi di badan kita di tubuh kita pada saat kita mendapatkan tekanan tapi dalam kondisi tahan nafas nah saya sendiri sih bukan certified scuba diving cuma saya cuma paham di scuba sendiri saya kurang paham jadi di freedive itu apa yang terjadi di badan kita kalau kita dapat tekanan 2 bar kita tekanan 3 bar kita tekanan 4 bar dan seterusnya itu kita menyesuaikan dengan tekanan jadi seperti ilmu-ilmu hukum Boyle hukum Boyle itu kan dia membicarakan kalau jika temperatur konstan volume gas itu berbanding kebalik dengan tekanan absolut jadi semakin dalam semakin mendapatkan tekanan mau baik ke bawah ataupun ke atas kalau ke bawah itu lebih cepat dapat tekanannya karena setiap 10 meter itu dapat tekanan tambahan 1 bar atau 1 kalau di scuba kondisi badan itu kayaknya nggak berubah yang saya dapat infonya mereka nggak berubah di setiap kedalaman makanya dia ada keilmuan sendiri jadi kalau banyak yang nanya saya udah scuba diver level 2 atau level 3 open water atau advanced kalau mau belajar free dive gimana saya dari ulang lagi karena tekniknya memang langit dan bumi beda untuk memperlajar free dive itu nggak mesti harus scuba walaupun dia udah pernah scuba dia harus mempelajari ulang free dive karena emang tekniknya beda totally different dari semua dari SQ teknik sama penapasan ataupun sama equalize-nya beda equalize pakai tabung nafas normal sama equalize pada saat dia tahan oke teknik yang tepat untuk pemula teknik yang tepat teknik awal sih teknik relaksasi sebelum kita masuk ke teknik nyelam segala macam itu teknik relaksasi teknik yang tepat itu bisa dipelajari di sekolah-sekolah atau di klub-klub free diving bakal kalian akan bisa lihat bedanya antara orang yang free diver atau penyelan yang sudah bersertifat sama yang belum itu teknik nyelam beda banget karena kalau di kursus atau di sekolah itu kan dia emang benar-benar di train benar-benar dilatih untuk efisiensi energi efisiensi oksigen efisiensi gerakan segala macam itu dipelajari jadi itulah fungsinya kita ada teori sebelum teori itu dikasih buku manualnya dulu terus dikirim email buku manualnya terus ada teknik ada teori di teori itu kita gak bahas atau tanya-jawab soal materi yang udah di sebelumnya nah dari situ kita langsung ke sesi kolam untuk mempraktekkan apa yang sudah kita teori jadi secara basic untuk awal teknik apa yang lebih efisien untuk pemula teknik relaxasinya dulu relax dalam kondisi tahan nafas itu PR itu kira-kira mas oke thank you kakus Anton terus ini ada pertanyaan lagi ini tentang pertolongannya nih ya bagaimana pertolongannya bila terjadi baru trauma ini penyakit apa tekanan ya antara kedalaman atau ketinggian cara penanganannya seperti apa itu dari Rai Armin Ramadhan pertanyaannya tentang baru trauma kemudian selanjutnya pertanyaan dari Januar tentang latihan pendukung agar dapat lama menahan nafas saat free dive apa sih latihan pendukungnya supaya dapat menahan nafas lama pada saat free dive oke kemudian yang ketiga ini dari Rizky Rizky yang baru 2 meter udah sakit telinganya oke jadi ini untuk orang yang memiliki perbedaan ini ya baru 2 meter udah sakit telinganya nah cara menangani tekanan di kedalaman akhirnya seperti apa itu coach oke oke silahkan oke nah ini cara menangani baru trauma kalau kita udah mempelajari teori mempelajari praktek terus kita udah diskusi atau dipandu sama instaturnya kemungkinan berutama itu kecil karena kita mau masuk seberapa dalamnya seberapa dalamnya atau cedera cedera paru-paru cedera telinga itu kecil karena itu apa namanya pada saat teori itu udah dijelasin nah kalaupun emang sempat terjadi jadi stop diving dulu selama 6 bulan hal pertama yang dilakukan itu ya udah gak boleh ketemu ayat lagi sebegitu dapet trauma langsung ke darat istirahat langsung ke rumah sakit atau ke dokter biasanya dokter sih nyarani 6 bulan untuk recovery itu yang paling bahayanya dan latihan itu dan kursus itu sebenarnya mencegah hal-hal baru trauma itu terjadi karena kita emang gak pernah nge-push dan kita gak nge-push kalau emang kita gak bisa dapet ya kita naik lagi aja kita ulang dari awal karena free depth itu kan bisa dilakukan berkali-kali jadi jangan pernah nge-push saya sih selalu menyarankan ke murid-murid saya tuh kalau emang gak nyaman naik aja udah jangan dipaksa karena apapun yang dipaksa itu gak bagus dan gak boleh juga kita kan tujuannya mau senang-senang ngapain malah jadi segera terus yang kedua latihan pendukung untuk bisa tahan nafas lebih lama itu tadi balik lagi ke pertanyaannya di awal tadi latihan CO2 tolerans latihan pendukung di darat pun boleh misalkan mau latihan pull up itu membentuk otot terus kalau mau latihan di combine juga jadi bisa juga untuk latihan otot sama paru-parunya kita coba latihan stretching yoga yoga juga bisa tapi tetap buat saya sih tetap semua latihan pendukung itu diterapin di air misalkan kita coba tahan nafas di darat kalau kita coba tahan nafas di darat mungkin bisa sampai 2 menit atau 2.30 nah begitu di air itu bakal bisa lebih karena kalau di darat kondisinya banyak distraksi banyak gangguan kita denger suara motor mobil lewat kalau di air kan enggak biasanya lebih nyaman latihan di air jadi latihan pendukungnya bisa yoga bisa juga lari atau jalan dengan didukung apnea cuma itu agak untuk terapan untuk rekreasional cukup latihan CO2 terapkan sekolah karena karena kalau misalnya kita punya passion lebih pasti kita lebih menggali lagi potensi-potensi diri kita dengan latihan-latihan pendukung selain di air terus gimana bisa menangani equalize ini biasa terjadi sama pemula yang baru pertama kali latihan karena kita di darat itu juga sama terjadi sama kayak saya dulu awal-awal main air karena badan kita belum paham sama tekanan kita belum pernah dapat tekanan 2 bar atau 3 bar di garat jadi begitu kita dapat tekanan di air 2 bar 3 bar atau 1,5 bar sekalipun itu pasti beradaptasi nah caranya latihan sedang-sedang berlatih itu bakal dapat badan kita bakal gak baca kalau tubuh kita belum ambil adaptasi kalau tubuh kita bisa menerima tekanan di kedalaman itu cuman balik lagi kita di jangan paksa karena apapun yang paksa itu gak bisa latihan-latian equalize biasanya terjadi emang di teman-teman atau rakan-rakan yang baru belajar baru belajar free dive ya langsung bahasa sakit kupingnya karena gak pernah nyelem dia kan bisa berenang cuman untuk nyelem di 2 meter itu belum pernah jadi begitu masuk ke 2 meter sakit itu ada teknik equalize balik lagi ke tadi itu aja mas Oot semoga bisa oke terima kasih coach Anton ini apa namanya kira-kira masih ada lagi rekan-rekan yang mau bertanya ya jadi mau nambahin tuh boleh mau nambahin atau mbak Sofie nya karena sebagai pelaku kan siapa oh ini Pak Deddy lagi dari Lampung silahkan Pak Deddy silahkan Pak Deddy silahkan Pak Deddy silahkan Pak Deddy unmute dulu oke terima kasih ya mohon izin kepada kawan-kawan yang lain pengen pangannya lagi ya gak apa-apa Pak Silahkan Pak Hakim mewakili juga saya itu pernah berenang melihat di pelan-perenang di Lampung di Milau melihat yang sedang latihan seri dive seperti ini saya melihat mereka ada yang diam latihan di permukaan terus kawannya di sebelahnya kayak megang timer tapi saya lihat ada yang di bawah di dasar air itu megang kayak besi yang dimasukkan atau timah sehingga dia diam di dalam kembali yang ke tadi yang 2 menit minimal itu apakah di permukaan itu diamnya ataukah minimal 2 menit di dasar di kolom 5 meter waktu itu ya itu yang pertama ya yang kedua untuk teknik pelatihan nafas itu kita sebelum menyelam untuk latihan pemula di dalam yoga misalnya gitu kita latihan dengan nafas perut ataukah nafas dada ataukah keduanya ketika mengambil nafas teknik penapasannya perut atau dada atau keduanya nah yang ketiga bisa lagi diperjelas tentang ekoles 2 teknik ekoles tadi yang pertama yang dikirim ke hidung itu yang dikirim ke kalinya bisa diperjelas lagi terima kasih oke bagus ini biasanya memang kita temuin di kolom apalagi kalau kolom artang itu boleh untuk melakukan free dash kadang kita melihat komunitas atau klub-klub itu latihan aneh-aneh aja kalau misalnya belum paham bingung nah untuk di AIDA internasional sendiri 2 menit itu permukaan kalau yang di bawah permukaan itu biasanya ada level lanjutan ada teknik sendiri untuk dia tahan nafas di bawah cuma untuk yang di AIDA sendiri untuk rekreasional level 2 itu diperkenalkan itu yang megang timer itu baginya dan itu pun harus dipelajari juga di level 2 di rekreasional free dive bagaimana cari cara menjadi bagi nah terus tanding nafasnya pakai perut atau dada dua-duanya jadi kalau misalkan saya contohin jadi masukin dulu ke perut naik ke dada jadi jangan stop satu tarikan nafas jadi kalau misalkan dada aja kan itu jadi cuma satu bagian perut aja juga satu bagian juga tanding nafasnya dua-duanya pakai tanding dada nafas perut dan dada satu tarikan panjang itu biasa ada 10 atau 12 hitungan atau 15 atau lebih kalau misalkan dia masuk dua-duanya nah terus teknik equalize teknik equalize masukin ke hidung dua-duanya masuk ke hidung cuma hidungnya ditahan jadi kalau beda aja teknik equalize falsafah itu dia mengembuskan nafas lewat hidung tapi hidungnya ditutup sampai dia bunyi itu equalize nah untuk yang kedua dia cuma pakai pangkal lidah jadi kayak ada bunyi buka nah kalau yang falsafah dia pakai otot perut kalau yang franshal nggak pakai otot perut tangkal lidah tidak jadi sama kayak nulan perutnya nggak bergerak itu cancel kalau yang falsafah dia pakai otot perut mendorong jelera dari paru-paru untuk melakukan ekoles dan dilakukan dalam kondisi tahan nafas oke terus yang ketiga apa tadi apa tadi yang ketiga otot dua menitnya di permukaan terus di perut sama tidak apa dari nafas atau kemudian yang ketiganya apa tadi Pak maaf silakan Pak Dedy tadi apa pertanyaan ketiga bisa di bisa di unmute dulu Pak oke yang ketiga saja Pak tadi Pak sudah kayaknya dijawab sudah ya oke ada tiga tadi terima kasih oke baik terima kasih kalau gitu oke selanjutnya ini pertanyaan yang di chatbox ya ada pertanyaan dari peso di Malang ini untuk lung squeeze penanganan pertama dan penanganan lanjutannya gimana lung squeeze lung paru-paru seperti itu oke silakan coach oke untuk lung squeeze itu biasanya apa mau tiga dulu baru satu dulu belum ada lagi silakan lung squeeze ini biasanya terjadi kalau dia melakukan gerakan yang tidak proper tidak proper itu dalam artian tidak efektif atau kurang baik jadi dia ada cedera paru-paru dan untuk biasanya terjadi di kedalaman karena kalau semakin dalam itu gerakannya harus semakin efisien untuk mencegah lung squeeze nah kondisinya pada saat kejadian itu si korban itu gak boleh bergerak diem aja itu fungsinya body jadi si body ini membawa dia ke pinggir pantai atau kapal karena kalau driver udah kena lung squeeze itu dia lelah banget itu lelah banget kondisinya dan napasnya bunyi dan kalau udah kayak gitu udah langsung ke dokter aja langsung dibawa ke dokter atau ke klinik saya sih selalu menyarankan ke murid-murid kalau misalkan kalian mau ke lokasi baru itu ya hal pertama yang harus kalian tahu itu klinik atau dokter jadi kalau terjadi eksiden atau apa-apa di laut atau di pulau ya pertama kita samperin tuh kita gak perlu nyari lagi kita harus tahu kliniknya dulu kecuali kalau misalnya kita langsung ketemu sama orang lokal atau guide lokal biasanya mereka tahu kalau kita belum pernah ketemu belum pernah datang ke lokasi itu terus mau coba nyelem ya pertama kita cari tahu dan biasanya kalau udah kena lung squeeze itu dia masuk bed rest 3 atau 6 bulan atau sampai dokter menentukan seberapa parah dia harus dicerahat terus juga ya baik rest udah gak boleh kemana-mana karena cedera paru-paru itu bahaya makanya mempelajari teknik efisien itu ada di kelas atau di sekolah-sekolah atau di klub-klub yang udah bersertifikasi karena kalau udah cuma main 10-12 itu kalau sekarang efisien tekniknya begitu dia makin dalam tekniknya tetap pakai tetap lebih aman dan kalau udah eksiden terjadi pada saat kita ngetrip atau di dalam kondisi kita menelam seorang badi pun harus tahu tanda-tanda masalah yang akan terjadi atau yang telah terjadi fungsinya badi badi yang sudah terlatih dan sudah bersertifikat dia pasti paham apa yang terjadi sama temannya kalau saat menelam atau baik-baik aja atau enggak yang kita pelajari juga bagaimana menjadi seorang badi yang baik gitu aja mungkin oke ini belum ada pertanyaan lagi silahkan kalau masih ada pertanyaan kalau belum ada kayaknya ada yang kalau misalnya terjadi eksiden apa yang terjadi di otak oh ya betul lewat tadi jadi kalau misalkan terlalu sering seorang diver kita selalu punya sembunan seorang free diver yang baik itu enggak pernah black saya selalu bilang itu ke murid-murid saya seorang free diver yang baik tidak pernah black kenapa dia berarti kalau dia black dia harus paham dulu sama dirinya kalau misalkan black terjadi kalau dia nge-push misalkan dia belum pernah 100 meter terus kalau misalkan dia baru 2 menit dia mau coba 4 menit pasti black out pasti itu enggak mungkin enggak jadi kalau misalkan mau lama mau dalam mau jauh itu latihan jangan pernah maksa kalau misalkan dia sempat black out sekali dua kali enggak apa-apa kalau keseringan itu bisa jadi kerusakan jaringan otak resikonya dia bakal kehilangan indera pengacapan ada macam-macam karena kalau otak banyak jaringan jadi ada beberapa orang itu beda-beda perjadiannya jadi seorang free driver yang baik itu enggak pernah black out kalau dia mau nambah jangan menambah jauh berhatihan jangan oke itu mungkin yang tadi kelewat mohon maaf kelewatan oke oke silahkan ada lagi kalau enggak ada mungkin bisa sharing nih dari coach Andri kalau saya sih mau sharing ini ya pengalaman waktu coba-coba dive ya baru 3,6 ini bukan dive cuma apa ya 3,6 itu lagi sakit gigi coach berasa ngilu banget nah saya bayangin kalau misalnya lebih dalam dari itu apa tuh dampaknya kesarah itu bisa bengkak bisa bengkak makin bengkak ya kalau dipaksain bisa makin bengkak atau bisa makin sembuh tergantung oh gitu oke jadi ya tapi saya juga enggak nyaranin sih karena apa ya kita kan menyelam terus dalam kondisi sehat kan kalau misalkan dalam kondisi sakit ada aja reaksinya kalau kita lagi flu misalkan itu kan makin sakit kupingnya karena enggak bisa ekolas kalau sakit gigi itu makin ngilu makanya seorang pilot itu enggak boleh bolong giginya kan betul betul sama aja di ketinggian atau kedalaman tekanan jadi emang bener badan itu harus bener-bener fit sehat jangan kurang istirahat pada saat melakukan penjelaman itu pengaruh juga ya Coach Andri kali aja ada sharing-sharing pengalaman lucu gitu kan katanya sih sampai mimisan gitu pernah gimana Coach ya kalau mimisan itu jadi kalau ekolasi gagal balik lagi ke tanyaan pertanyaan Pak Deddy tadi ekolasi gimana sih gitu ekolasi gagal itu dia kita bilang kalau mau ekolasi enggak dapet itu jangan dipaksa kalau enggak dapet ya naik aja udah kita balik kita ulang lagi jadi balik sama kayak barotrauma tadi kalau misalkan kalau barotrauma itu kan tekniknya dia bukan salah sih tekniknya kurang tepat jadi menyebabkan paru-parunya cedera atau dia enggak bisa ekolasi tapi dipaksa ekolasi jadi apapun yang dipaksa balik lagi ke tadi itu enggak bagus jadi bisa disini-sini jadi cetra disini ke darah atau tenggolong macam-macam banyak eksiden itu baliknya ya itu enggak rileks atau maksa jadi kalau melihat foto-foto bagus foto-foto di dalam itu ya dalam kondisi tetap nyaman kalau reksesional oke jadi ada kemungkinan memaksakan diri kayaknya nih kok Chandri memaksakan diri gimana kok Chandri waktu itu ngejar 10 meter jadi buru-buru kebetulan waktu itu datang terus langsung diburu-buru ya sayang ini cepat-cepat aja sih ternyata itu enggak baik yang buru-buru kalau di free death sendiri sebenarnya saya adalah korban yang diceburkan oleh seorang yang kebetulan kena titik yang soal rescue amat memalukan jadi belajar tidak lampas sengaja waktu itu kondisinya karena ada seseorang yang harus digantikan awalnya saya enggak suka tapi ketika udah mulai masuk dan memahami ternyata seru juga udah gitu juga belajarnya sama orang yang benar-benar punya dedikasi yang tinggi pade orang yang disiplin banget orang yang paling menentang kalau kita belajar sendirian atau apapun bentuknya dia paling disiplin untuk keilmuannya salut banget buat dia itu jadi motivasi tinggi juga buat saya sendiri terus manfaat buat direnang apa sih manfaatnya banyak banget kita tuh punya napas yang lebih panjang dari klien yang kita ajarin jadi kalau dia kenapa-napa kita masih bisa selamatin dia masih bisa ngapai dia di kedalaman segala macam itu salah satu apa ya keunggulan lah atau apa ya kelebihan buat fit itu bener-bener jadi ketika main di kolam dalam kita udah gak worry lagi karena kita masih punya napas atau masih punya skill yang jauh mumpuni dari orang yang kita ajarin akhirnya kita juga ngerasa nyaman itu aja sih selebihnya masih sering jarang-jarang latihan saya maaf silahkan iya terima kasih coach Andri kelihatan perubahannya sih coach Andri waktu sesama apa namanya masih coach renang dia belum melati apa namanya belum latihan free dive itu beda sih begitu udah free dive itu kayaknya udah mulai gak pakai paru-paru pakai insang nafasnya jadi bisa lebih lama gitu pernah kompetisi juga kan Andri pernah ikut kompetisi iya betul di AIDA 1 waktu itu oke selanjutnya ini Pak Deddy kayaknya mengangkat tangan lagi silahkan Pak Deddy untuk unmute terima kasih coach ini untuk nanya sekaligus pengalaman pribadi coach Anton boleh tentang equalizing banyaknya jadi saya dengan anak saya itu kadang-kadang berang kemudian kadang-kadang sering menyelam-nyelam tapi belum pernah tahu teorinya free diving tapi untuk sampai di dasaran 5 meter kami berdua bisa sampai begitu berang di bawah paling nanti 3 meter tapi yang saya tanyakan ketika dari atas mulai turun kelihatan ya pena misalnya ini kepala turun saya mau kedalaman equalize sampai posisi kalah di bawah itu tidak bisa harus posisi begini dulu equalizing yang lewat hidung baru turun lagi ke sini lebih dalam baru posisinya begini lagi baru turun sampai dasar tetapi anak saya posisi sampai turun aja dia bisa equalize itu terus tanpa tegak sifat udara itu ke atas kalau kita kepala di atas itu gampang equalize tapi balik lagi di kursus free dive itu efisiensi teknik jadi kita belajar gimana equalize tetap kepala di bawah terus karena kalau tadi di tengah terus kepala ke atas balik lagi ke sini itu membutuhkan energi banyak energi yang kepakai itu banyak banget turun ke bawah terus tegak begini lagi equalize turun lagi itu berus banget jadi disarankan kalau emang mau pengen banget penasaran dan pengen banget bisa apalagi suka nyelam-nyelam gitu bareng anak atau keluarga disarankan ambil kursusnya aja kalau setelah itu baru paham oh gitu oh begini karena biar gimana olahraga ini bahaya kalau misalnya kita gak paham ini olahraga ekstrim kedua setelah skydiving yang berbahaya emang harus dipelajari harus dipahami secara benar itu aja sih saran dari saya dimana aja sih sebenarnya yang penting dapat ilmunya betul betul itu dia ya yang pasti ya semua apa namanya olahraga sih memang ada resikonya ya cuma kalau mau aman apa namanya safety ya berlatih dengan coach yang sudah expert dan profesional gitu kalau di selam bebas ya dengan coach Anton di selam bebas Indonesia gitu kan oke selanjutnya ini pertanyaan dari chatbox dari Rai Armin oh ini masalah resiko ya mungkin tadi udah dibahas bisa di sedikit di review sedikit ya jadi pertanyaannya resiko terkecil dan terbesar dari free dive itu apa gitu oke oke langsung aja ya kalau resiko sih sebenarnya menurut saya gak ada terkecil terbesar semua resiko tuh terbesar dianggap terbesar jadi kalau terkecil dibilangnya takutnya dia malah terus-terusan malah menyepelekan resiko terkecil sebenarnya kita anggap besar jadi sebisa mungkin dalam free dive itu kita menghindari resiko ada ada namanya risk reduction mencegah terjadinya resiko jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lakuin untuk mencegah resiko dari sebelum dia terjadi pun kita udah aware gitu jadi ada risk reduction di free dive juga di reksesona pun diajari cara menghindari resiko kalau dibilang resiko kita anggap semua itu besar karena sebisa mungkin kita gak pernah resiko sampai timbul karena kita udah paham cara menguranginya atau menghindarin di awal sebelum kita melakukan istirahat cukup kan balik lagi tadi apakah kita dalam kondisi sehat menyelamnya apakah kita punya penyakit kalau kayak tadi Mas O bilang kan saya punya sakit gigi ini nyelam sakit kan kalau giginya kumat gak bakalan mau nyelam lagi jadi udah udah paham gimana cara menghindarinya jangan sampai sakit dulu baru berasa jadi dipelajari disitu tekniknya di materi sama di mungkin dari sheneng jaket kuning tambah siapa pak maksudnya pak silahkan buddhist silahkan buddhist kalau mau menambahkan jadi sheneng jaket kuning makasih pak selamat malam semua saya Cici Sofi saya free diver saya belajar free dive itu bukan untuk gaya-gayaan saya rekreasional untuk senang-senang karena saya hobi saya suka tapi saya gak berani melakukannya tanpa pengetahuan yang cukup karena saya tahu saya pernah coba-coba dan telinga saya sakit dari situ saya takut jadi saya putuskan saya harus ambil edukasinya bukan sertifikasinya tapi edukasinya saya butuh pengetahuannya kenapa kuping saya sakit kenapa saya gak bisa turun gitu itu yang membuat saya memutuskan untuk ambil kursusnya bukan untuk sertifikasi bukan berniat untuk lulus harus lulus enggak juga tapi untuk mengatasi masalah-masalah masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan saya saat saya melakukan free dive itu gitu setelah saya ambil kursusnya dapat edukasinya saya merasa lebih aman merasa lebih nyaman melakukan free dive tanpa rasa takut karena saya tahu apa yang terjadi apa yang saya lakukan apa yang terjadi dengan badan saya apa reaksi badan saya itu ada semua di kursus itu di edukasinya jadi intinya tuh saya melakukan hobi saya ini menikmatinya dengan aman selama kita tahu apa yang kita lakukan kita paham apa yang kita lakukan dan menerapkan disiplin yang udah kita pelajari gitu Alhamdulillah so far saya aman-aman aja sudah berapa tahun ya dari 2015 sejak ambil kursus setiap 4 bulan sekali saya pergi setiap 1 bulan sekali saya open water ke Pulau Seribu 4 bulan sekali saya pasti pergi ke daerah-daerah di Indonesia yang cantik-cantik underwater-nya aman-aman dan bisa menikmati dapet foto bagus dapet video bagus pulang happy satu lagi sehat kita tuh sehat banget gitu itu sih sharing kecil dari saya itu aja jadi yang terpenting jika jika teman-teman tertarik ambil kursusnya dimanapun kalian di sekolah manapun di daerah kalian jangan berpikir saya cuma mau main-main saya cuma mau seneng-seneng sama seperti saya cuma mau main-main saya cuma mau seneng-seneng tapi karena seperti yang tadi Pak Coach bilang bahwa ini adalah salah satu olahraga ekstrim jangan digampangin juga jadi kalian harus tahu sebaiknya kalian tahu edukasinya kalian tahu pemahamannya tentang olahraga ini jadi kalau kalian lakukan insyaallah aman dan kalian benar-benar bisa menikmati soalnya yang saya dengar kebanyakan kenapa gak ambil kursus orang cuma buat seneng-seneng aja kok saya sedih dengarnya karena saya sendiri pun buat seneng-seneng saya buat rekreasi buat refresh jadi jika memang suka melakukannya pelajari itu itu aja sering dari saya oleh-oleh dari Bali ada mau ngambil air laut gak boleh ngambil pasir gak boleh foto ada kalau foto video banyak oke thank you banget sharingnya jadi buat bekal yang mau latihan jadi bukan cuma gaya aja atau dapet sertifikat tapi yang paling penting ilmunya karena kalau kalau gak gitu cuma sekedar pengetahuan cuma sekedar pengen foto di sosmed gitu kan celaka malah akhirnya gitu ya betul gitu jadi pahamin dulu ya edukasinya dulu apa karena ini balik lagi ini olahraga ekstrim gitu kan dan kita harus pelajari supaya tetap aman gitu ya contoh beberapa rekan-rekan bahkan saya tadi yang resiko sakit gigi atau telinga sakit bahkan sampai mimisan itu bukan hal yang sepele gitu kan akan pengaruh banget ke badan kita seperti itu jadi balik lagi ilmunya dulu ya dipahami gitu baru kita sama dengan renang sama dengan renang kalau kita mau main air belajar renang dulu aja gitu betul pertama safety kedua gak ngerepotin orang lain ya kan jadi aman buat diri sendiri juga aman buat orang lain untuk renang pun berlaku seperti itu kalau memang belum bisa berenang belajarlah kalau memang suka main air soalnya beberapa kejadian gitu ya mereka merasa ah udah bisa gitu kan terus mereka renang nih di kolam kebetulan saya ada di kolam yang sama saya selalu tanya sama teman-teman yang berenang di kolam yang cukup dalam misalnya 2 meter aja saya udah tanyain maaf kak kakaknya sudah bisa ngambang belum gitu soalnya kalau belum sebaiknya kakak cari tempat yang lebih aman gitu beberapa kali beberapa kejadian saya harus merescue beberapa orang di kolam dikarenakan seperti itu jadi mereka rame-rame datang ya bisa mainnya di pinggir di pinggir tapi mungkin tiba-tiba mereka karena lagi bercanda lupa agak ketengah dan mereka panik ternyata mereka belum bisa ngambang akhirnya karena saya ada di kolam yang sama dan kebetulan dekat dengan orang tersebut mau gak mau saya harus bantu rescue jadi saran saya sih supaya aman kalaupun belum bisa renang ya belajarlah renang uang gak ada artinya loh kalau memang kita suka pelajari apa yang kita suka dengan cara ambil kursusnya pelajari tapi tentunya dengan orang-orang yang memang sudah proper dengan coach siapa misalnya di daerah kalian dimana cari berapa banyaknya kalau sekarang di sekeliling Indonesia betul oke oke pengen tahu juga nih kira-kira kalau selam bebas Indonesia untuk apa namanya pelatihannya bisa dimana aja nih mungkin terkena-kena yang lain juga pengen tahu nih kalau di Jakarta sih udah gak datang aja di luar kota kita biasanya memang 4 orang baru kita datang sama kalau dari selam bebas kalau di selam bebas sih memang ada jadwal rutin untuk latihan itu setiap Sabtu dan Minggu cuma kita menghususkan latihan ini hanya untuk murid-murid saja gitu jadi tidak terbuka untuk umum karena memang latihan ini dikhususkan bagi murid-murid yang sudah ambil sudah paham edukasinya sudah mendapat edukasi mereka butuh pemahamannya lebih lanjut gitu kalau untuk teman-teman di daerah mungkin di daerah masing-masing bisa kita datangin tapi minimal 4 orang saya kalau di Lampung mau nih 4 orang baru kita siap terima kasih infonya oke jadi tidak terbatas di daerah Jabodetabek saja bisa di seluruh Indonesia ya modelnya nanti gimana kalau misalnya per grup gitu misalnya di Lampung atau misalnya di Kausel kalau per grup itu lebih bagusnya gini mereka bisa latihan juga beberapa orang ini latihan bareng ya kayak tadi tinggal kontek di kursus sama di teori itu sesi pool itu dikasih tau kan gimana cara jadi body gimana jadi life itu gak dipajar lebih lanjut selanjut kan bisa kalau misalkan memang pengen apa namanya ini gimana nih feeling saya tapi bisa kasih video aja atau kalau misalkan emang mau dibanti didampingin bisa datang kesana misalkan ada kelas baru lagi nih disana saya kan sekalian ngajar bisa sekalian ngelatih hari itu juga itu bisa di detiknya sih bisa diomongin atau kalau emang di lokasi kalian ada instraktor tinggal kontek mereka betul oke kalau gitu boleh tau juga nih kira-kira kalau selam bebas sendiri udah berapa lama kemudian apa ya bisa dibilang sudah ke daerah mana aja sih melatih para free diver seperti itu nah kalau saya mendirikan selam bebas itu setelah setelah saya jadi instraktor 2017 2017 oke ya karena emang tujuan saya jadi instraktor itu untuk mengembangkan free drive di Indonesia lah utamanya karena kan lagi nge-hype banget tuh waktu itu apa namanya trip-trip ke pulau water snow dan segala macam nah kebetulan momennya pas banget saat saya jadi instraktor jadi sampai sekarang pun udah lumayan banyak yang interest terlebih lagi mereka yang setelah nge-trip ke pulau ke Labuan Bajo ke Raja Ampat ke tempat-tempat wisata Indonesia itu begitu pulang mereka pengen bisa karena di lokasi wisata itu mereka ngeliat guide orang orang pulaunya guide lokalnya nyelam-nyelam gitu kan nah mereka gak bisa biasanya mereka ke Jakarta satu tahun terus juga untuk murid-murid saya sih kebanyakan mereka datang ke Jakarta jadi dari Surabaya datang kebetulan mereka lagi di Jakarta mereka punya waktu mereka ngambil kelas terus mereka balik ke sana karena itu tadi balik lagi kalau misalkan kita saya keluar itu ada grup 5-4 orang kalau banyak-banyak mereka dari Kalimantan Timur pernah cuman dia lagi di Jakarta seminggu dia 3 harinya ngambil kelas oke banyak mereka yang datang ke sini kalau durasi pelatihannya sendiri untuk rekreasional 2 3 hari 3 hari ya cukup 3 hari untuk rekreasional teori pool langsung ke laut ya kalau di Jakarta bisa langsung ke kolam dalam jadi menggantikan laut langsung ke kolam kolam dalam oke oke ada lagi pertanyaan dari teman-teman silakan bisa bisa interaksi langsung via audio dan video atau bisa diketik di chatbox oke ini ada lagi satu pertanyaan dari Hilda di Jakarta Selatan perseratannya apa aja kalau mau join edukasi free dive apa free dive ini untuk dewasa atau semua usia gitu apa aja atau apa aja atau tidak ini gimana nih mungkin maksudnya perseratan apa aja kalau mau join edukasi free dive ya terus apakah ini untuk dewasa aja syarat ya syaratnya apa aja balik lagi ke awal tadi mungkin baru babung oh iya jadi untuk level akrasional ini balik lagi saya ulang lagi mungkin level akrasional itu minimal 18 tahun kalau di bawah itu ada yang untuk yut 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 itu untuk anak-anak jadi membagi yut itu punya requirement sendiri untuk yang level 2 18 tahun itu juga punya requirement sendiri yang pastinya dia punya minat dan dia perbedaan sehat dan untuk yang di bawah 18 itu biasa ada izin orang tua pakai izin orang tua ya oke yang utama sih sehat jasmani rohani ya bisa berenang untuk yang level 2 bisa berenang dulu wajib wajib ya berenang itu wajib untuk olahraga free dive itu berenang wajib jadi kalau misalnya berminat untuk belajar free dive lebih baik belajar berenang dulu betul jadi kalau mau free dive di selam bebas indonesia silahkan belajar renang di kursusrenang.com gitu ya fasenya bertahapnya seperti itu ya tempat promonya ya memang kita memang satu kesatuan kok disini oke oke baik ini selanjutnya ada Rian dari Aceh nah ini kayaknya pengen ikut jalan-jalan nih pertanyaannya akhir tahun ini trip parian apa kabar parian kita September ada ke Kalimun Jawa September ke Kalimun Jawa oke kayaknya mau ikut setelah itu mungkin kalau gak Gorontal drawan dan trip itu kita biasanya teman-teman siang minta bukan kita nentuin oh gitu oh kesini dong pilihan tempat terbanyak ya kita kesitu dan kayak waktu itu kita sebelum Corona tuh kita pilih 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 baik oke Pak Deddy mau bertanya lagi Pak silahkan boleh agak pribadi boleh Coach Anton boleh boleh iya itu di background belakang itu itu pin atau hiasan dinding ya itu pin Pak oh iya itu ada yang panjang banget kayak yang belakang setelah saya refresh pajangannya seperti itu dia biar kering oh iya 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 bukan doorpress ya salah ngadep kayaknya harusnya kesini oh yang doorpress topi berarti jadi kadang ada ya itu untuk belakang itu biasa tempat tempat oke terima kasih Coach baik ada lagi nih mulai ada pertanyaan lagi dari oke ini dari Maki di Malang untuk renang gaya apa yang paling diperlukan untuk free dive nah ini dia malah belum bisa berenang tapi sering free dive di kolom 4 meter nah loh ini gimana nih ya tapi biasanya kalau gak gak pakai fin biasanya pasti pakai fin kalau gak pakai fin enggak kalau gak pakai fin ya dulu gak bisa berenang dia bisa berenang kalau pakai fin biasanya kayak gitu oh oke jadi begitu fin ini dilepas ini cuma kalau boleh saya tambahin sedikit kalau boleh saya tambahin sedikit ya sorry kalau boleh saya tambahin sedikit silahkan ada beberapa beberapa murid di selam bebas belum bisa berenang jadi mereka melakukan free dive itu oke mereka pede melakukannya tapi dengan bantuan alat dengan memakai fin mereka pede tapi apa yang terjadi saat kakinya keram atau finnya pernah lepas apa yang terjadi mereka panik mereka panik dan saat orang panik apa yang terjadi mereka melakukan gerakan yang uncontrolled dan akhirnya cenderung tenggelam beruntung karena ada bersama dengan klub jadi kita langsung rescue secepatnya jadi kenapa kita wajibkan murid-murid dari selam bebas untuk bisa berenang itu salah satunya menghindari mereka panik jika terjadi seperti keram atau entah finnya patah finnya luka apa yang terjadi karena mereka pede jika dengan memakai alat kalau dia bisa berenang dia bisa ngambang mau pakai alat atau tidak untuk melakukan free dive ini mereka tetap tenang dan otomatis lebih aman untuk si pelaku sendiri dan hal pertama yang saya tanya itu baik di instagram di sosmed atau langsung mau hal pertama yang saya tanya itu kalau mereka mau saya tanya bisa berenang atau enggak sudah bisa berenang atau belum dan biasanya ada yang bilang sudah karena requirement-nya juga harus bisa berenang ya otomatis ada tes renang dan untuk di free dive efisiensi sama yang kepakai di free dive itu gaya katak karena ada beberapa disiplin di free dive juga menggunakan mirip gaya katak jadi kalau mau mempelajari kalau mau pengen bisa minimal gaya katak ya berenang kalau ditanya tadi gaya apa sih yang pakai karena gerakannya efisien safe energy juga sih gaya katak ya safe energy kan banyak santanya lebih tenang juga gaya dada betul betul gaya dada orang umum bilang gaya katak gaya dada iya coach ya dan belajar 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 berenang tuh gak pakai alat dulu karena kalau pakai alat tuh snorkeling oke kalau pakai masker pin atau snorkel ya banyak yang wisata juga snorkel yang snorkeling juga banyak kan malah gak bisa berenang tapi udah pakai alat mereka bisa ngambang kan ngambang kan ini tadi ada pertanyaan dari Mbak Aida Kalsel silahkan Mbak Aida kalau mau bertanya mau via chatbox atau langsung saja iya permisi selamat malam 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 saya pribadi sudah punya sertifikat open water walaupun gak bisa-bisa banget kayak orang lah ya cuman lurus kayak gitu apa sih bedanya mungkin akan saya rasakan ketika saya nanti belajar di di sini karena kan kalau kita menyelam itu kita biasanya gunakan tabung terus dengan peralatan selengkap-lengkapnya untuk menjaga keamanan apabila terjadi hal-hal nah sedangkan di free dive ini kita tidak menggunakan alat seperti oksigen dan sebagainya artinya ini menggunakan fisik kita pribadi gitu lah pernafasan kita dan sebagainya mungkin bagaimana sih caranya biar kita lebih membiasakan diri seperti kata Mbak Sopi tadi kepercayaan diri kita akan meningkat ketika saya menggunakan oksigen kayak gitu tapi ketika saya free dive sendiri di laut kayak kayak gak enak deh kalau gak pakai tabung seperti itu mungkin itu aja sih dari saya gimana tanggapannya terima kasih oke balik lagi ke yang tadi langsung saya jawab aja ya mas Ad ya iya silahkan silahkan disiplin di free diving dan disiplin di scuba diving itu memang totally different jadi kalau misalnya udah pernah punya sertifikat scuba mau belajar free dive itu memang harus ngambil edukasinya lagi karena kalau misalnya kayak saya nih saya mau ngambil scuba tetap harus dari awal karena saya harus mempelajari keilmuan di scuba teknik di scuba sama eksiden apa atau risk reduction apa yang harus saya hadapin di scuba nanti sama juga sama seperti di scuba kalau misalkan dia mau ngambil free dive dia harus dari awal karena emang kalau dijelasin di sini pun agak sulit kenapa ya karena bedanya dia nafas scuba nafas free diving enggak dari situ aja kalau ketahuan bedanya nah kalau udah kayak gitu pasti relaksasinya beda relaks dengan menggunakan tabung oksigen dengan relaks dengan tahan nafas itu beda banget jadi tetap harus dipelajari harus tetap dilatih dan harus ya tahu ilmunya kalau dibilang nyaman sama main di air mau pakai tabung atau mau tahan nafas itu sama-sama nyaman sama-sama enak dengan catatan udah sama-sama paham di scuba juga kalau dia bisa ngontrol paniknya enggak nyaman di free dive juga gitu enakan free dive kalau mau nyelam-nyelam karena lebih bebas kalau dia udah nyaman kalau belum sama itu senjata bisa kuat tambahan sedikit buat Mbak Aida kalau menurut saya Mbak Aida masih merasa tidak nyaman mungkin mungkin ya karena Mbak Aida belum paham edukasinya tapi kalau misalnya Mbak Aida memang berminat ambil kursenya pelajari edukasinya pahami menurut saya akan dapat nyaman juga gitu saya pernah coba keduanya untuk free dive dan scuba saya pernah scuba walaupun cuma trial ya saat itu saya coba keduanya untuk menentukan pilihan saya ada di mana jadi kalau menurut saya memang karena Mbak Aida belum paham edukasinya aja belum paham free dive itu harusnya gimana sih untuk supaya dapat nyamannya sedikit menambahkan lagi Mbak setahu saya ya di kausel ini kolam terdalam itu tidak sampai 6 meter kayak gitu kolam terdalam yang saya tahu jadi kalau kita biasanya paling dalam paling 4 atau 3 itu pun juga di ibu kota kayak gitu dan alhamdulillah saya tinggal di ibu kota jadi kalau biasanya kita disini lebih banyak yang scuba karena kita langsung ke laut kayak gitu walaupun kolamnya kan bisa pakai tabung untuk dalam seperti free dive itu kan memang harus lebih dalamnya seperti di laut oke terima kasih Mbak Aida dan saya sempat-sempat lupa tadi di free dive itu ada 2 disiplin disiplin kolam dan disiplin laut kolam dalam atau laut jadi untuk mendukung latihan open water open laut itu harus kita latih di kolam panjang berapa dalam sih kolam untuk latihan free dive 2 meter cukup 1,3 paling cetek terus yang dalam 2 meter juga itu udah pas kok jadi gak mesti harus dalam untuk latihan free dive karena latihan ekolas itu dilakukan di laut bukan di kolam jadi kita ada latihan teknik fining ada full disiplin ada disiplin kolam disiplin kolam itu ada tahan nafas ada dynamic apnea terus ada rescue kolam itu juga harus kita terapin di kolam untuk menuju kelulusan level recreational setelah di kolam itu lulus selesai requirementnya baru kita ke laut disitu ada latihan equalize latihan CPT constant weight ada rescue untuk bagian dalam kolam dalam atau open water jadi dua-duanya itu di dua-dua disiplin tadi ada rescue dan masing-masing juga harus belajar pelatihan free itu minimal maksimal itu 2 meter juga boleh gak apa-apa gak masih harus 4 meter tapi kalau emang gak ada kita juga di club itu latihannya di kolam 2 meter untuk melatih teknik fining setelah di kolam nyaman teknik finingnya diharapkan pada santangan water finingnya pun tetap oke tetap baik gak gak itu aja mungkin pengen jawab Mbak Aida karena latihan naik kolas emang harus di kolam di kolam terima kasih Sopi semangat Mbak Aida terima kasih terima kasih Mbak Aida ternyata Aida itu nama ya saya pikir itu sertifikasi sertifikasi nama maaf ya Mbak Aida mencertifikasi Aida Aida mencertifikasi Aida mencertifikasi diri sendiri oke baik ini ada lagi pertanyaan dari Mas Edo Kurniawan mau tanya Aida 1 dapat pelajaran pakai monogin gak wah saya kurang paham pakai monogin monofin mungkin monofin ya oh gitu monofin monofin ya Aida 1 dapat pelajaran pakai monofin gak Aida 1 itu cuma introduce saja jadi cuma introduce teknik napasnya gimana terus teknik opulasi gimana teknik gimana udah setelah presentasi sesi full terus jadi gak ada requirement kelulusan karena cuma introduce nah di level 2 itu mempelajari teknik nah untuk monofin itu dia ada pencabangan lagi setelah Aida 2 setelah level 2 dia ada pencabangan lagi dia mau pakai divin kah divin tuh fin yang kiri kanan kalau monofin tuh yang satu kayak gini itu monofin itu ada pencabangan lagi spesialitynya jadi di level 1 tuh gak gak spesifik soal teknik karena dia gak requirement untuk di Aida untuk di Aida ya di agency lain saya kurang paham oke oke terjawab ya Mas Edo ya oke terus ada lagi pertanyaan ini coba saya lihat di chatbox oh ini ada yang mengucapkan happy birthday buat Budi Sofi dari Mas Ritman Cokro makan-makan bener nih selamat-selamat tahun selamat-selamat tahun kalau gitu makan-makan pas banget nih makan-makan terima kasih tapi 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 telat oh telat Budi saya bingung pulang saunnya sering apa gimana sih Budi begitu ya aduh jangan sering dong berkurang terus udah lewat udah lewat udah lewat ternyata oke oke baik Pak Cokro ini rusuh iya bener Pak Ritman Cokro siapa oh iya Pak Deddy silahkan Pak Deddy oke gue cantohan sama Coach Sofi kalau untuk menyelam itu untuk pakaiannya sendiri ini sama gak dengan pakaian selam yang pakai scuba atau free diving itu bebas begitu pakaiannya sama Pak sama oh sama karena tujuan dari pakaian selam itu untuk menahan panas tubuh biar gak keluar jadi biar kita tetap hangat kalau emang punya white suit yang kayak scuba itu ya silahkan aja gak apa walaupun sebenarnya ada spesifikasi sendiri baju selam untuk free dive cuma kalau emang udah punya yang scuba ya gak apa-apa karena kita balik lagi ke tujuan sama fungsi dari white suit ya satu lagi juga untuk menjaga dari sengatan ubur-ubur kayak gitu kita kan mainnya kalau nyelem di laut itu kan kita gak pernah tau kan kondisi laut saat itu kayak gimana kadang kalau di musim ubur-ubur itu gak akan nyaman Pak kalau kita pakai baju tipis misalnya gitu tambahin Bapak gak tau ya kalau di laut banyak nyamuk dalam air laut banyak nyamuk nyamuknya ubur-ubur Pak menjaga langsung meninggal gitu Pak iya mungkin di laut ubur-ubur terima kasih Sopi sama-sama Pak jadi kalau ada nyamuk Bo Baigon itu dia foto nyamuknya gimana dalam laut Baigon itu itu gara-gara gak pakai baju buat nyamuk pertama mendara-dara buat disiniat nyamuk ketiga ngasih makan ikan oke digigitin gitu sama ikan oke ada lagi dari rekan-rekan ada pertanyaan oh ya silahkan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing-sharing pengalaman mungkin juga mungkin juga ada teman-teman teman-teman yang sudah pernah melakukan free dive seperti itu silahkan loh ini kita apa namanya sambil sharing juga ya ada coach ya mana tuh oh ya Pak Deddy ya seperti di gambarnya profile picture profile picture gambarnya Mas Anton ini coach Anton kan itu ada tali pinggang penyelam kemudian ini juga ketika di kolam merang saya lihat yang free divernya itu dia menggunakan sabu yang ada timahnya yang kayak penyelam skuba itu kalau di free dive memang menggunakan itu atau namanya free tanpa itu gitu kalau pemberat itu dipakai tergantung sama daya apung karena masing-masing manusia itu setiap orang itu punya daya apung gitu jadi kita pakai kalau misalkan kita pakai wajib wajib itu kan membuat kita nambang lebih nambang jadi kita pakai pemberat itu seolah-olah kita tidak pakai wajib jadi daya apung itu dikonversikan dengan pemberat dengan catatan kita tetap pakai pemberat tapi tetap ngapung jadi di free dive itu menyelam itu bukan soal seberapa berat yang kita pakai tapi teknik yang membuat kita bisa jadi sama kayak bahkan dia memakai pemberat untuk dia turun bawah kalau di free dive dia untuk membuat mengkonversikan daya apungnya menjadi nol ini tidak asal berapa beratnya enggak ada aturannya dihitung jadi walaupun pakai pemberat saya tetap nambang terima kasih coach sama terima kasih Pak Dedy jadi tergantung boyansi tiap orang yang berbeda-beda jadi dipakai si pemberatnya itu ada lagi mungkin ada yang mau ini sharing-sharing pengalaman free dive atau coba-coba free dive ke apa namanya kolam yang paling dalam gitu kan ada cerita lucu kali aja kayak saya gitu kan coba-coba ke kolam 3,5 meter itu pas sakit gigi waduh milunya bukan main tapi saya berminat sih pengen free dive cuma itu aduh waktu ya pengen banget susah kalau malah sibuk sekarang Andriya itu saking sibuk susah ini disibukin aja karena kalau ini menurut saya ini lebih kepada bukan secara fisik jadi mungkin secara rohani mental mental karena bukan teknis yang saya lihat tapi hal non teknis karena ya dibalik persiapan fisik hal-hal yang berhubungan dengan persiapan non fisik kayaknya penting banget gitu di free dive jadi dimulai dari mindset dulu gitu dari pikiran seperti ketenangan diri kayak gitu itu akan lebih membantu gitu bisa mengatasi kepanikan seperti itu jadi kadang saya coba-coba tenangin diri nah itu malah lebih smooth gitu bisa lebih lama gitu kan untuk lebih rileks gitu kan begitu ada panik mulai itu agak nafas kayak pengen buru-buru nafas tapi kalau tenang enggak sih jadi saya pikir juga kayaknya ini buat ngelatih ketenangan diri oke banget ini ya olahraga free dive lebih ke mental mental sama satu lagi mungkin yang bisa saya tambahin jangan suka memaksakan diri pengalaman pribadi ya coach makanya saya enggak pernah latihan karena memaksakan diri balik lagi ke tadi yang saya sempat bahas kalau kita mau nambah dalam nambah jauh nambah lama tahan nafasnya nambah jauh penyelamannya ya kalau kita maksa kita enggak sukses kita nambah dalam nambah jauh nambah lama itu dengan pengertian karena dengan sering berlatih tubuh kita juga membaca tambahan jaraknya atau tambahan lama nyelamnya karena mindset kita pun terlatih untuk itu betul betul itu dia ya kenapa tadi saya bilang apa namanya ke rohani karena sempat juga saya kayak lihat-lihat video dari luar itu apa ya dampak ke spiritual itu ngenak banget ya ada beberapa mungkin saya lihat referensi mereka bisa lama free dive yang dalam dan lama itu melakukan kayak meditasi terlebih dahulu gitu kan jadi dengan pernafasan yoganya kemudian meditasi menenangkan pikiran itu kayak semua organ fisik itu yaudah ikut aja apa yang di perintah otak lebih kalem memang ya memang saya secara personal udah kalem sih cuma memang fisik aja yang perlu dilatih sih bisa oke silahkan ada lagi mungkin pertanyaan dari rekan-rekan semua ini oke ada oh ini dari Pak Maki ini dia menyarankan ya jadi tempat yang paling amat dari covid adalah dalamnya laut nah ini bener juga sih ya jadi kalau mau bebas covid semua ambil kursusnya kita main di laut itu dia pasti aman aman dari covid gak bakal ini dah ketularan droplet ya karena semuanya juga di dalam laut ya gak bakal ketular gitu ya kolam renang pun itu kan kapur ya kolam renang juga aman sebenarnya ya jadi kalau mau aman ya tinggal nyelam aja terus gitu di dalam koram jangan naik-naik jangan naik-naik kena covid enggak gak bisa nafas ya keriput Pak ya pasti keriput izinannya terakhir pertanyaannya boleh-boleh silahkan Pak silahkan Pak ini minta sharingnya coach coach Sophie sama coach Anton ya Alhamdulillah saya ikut kursusrenang.com itu sekarang banyak anak-anak privat yang belajar renang anak-anak SD biasanya kelas 5 kelas 4 kelas 3 bolehkah mereka juga diajarkan menyelam belajar menyelam di usia-usia begitu karena beberapa mereka renangnya belum ahli tapi belum bisa belum bisa bagus tapi sudah sering nyelam dari pengalaman coach Sophie untuk IOS ini di bawah 18 tahun bagaimana sebaiknya melatihnya terima kasih nah oke jadi kemarin ada beberapa orang tua yang kontak ke saya untuk mereka tuh punya anak setiap kolom itu bernangnya nyelam mereka takut kan takut anaknya kenapa-napa jadi mereka dikursusin nah saya cuma kasih dia level youth awal untuk anak-anak lagi nah teknik ngajar saya main sambil main karena kalau untuk anak-anak kelas 2 kelas 5 SD itu kan dia gak bisa lah secara textbook gitu kan beda sama orang dewasa jadi saya nerapin tekniknya itu sambil main dari awal mereka mulai milim pada saat di dalam air sama pada saat di temukan setelah naik saya kita anjarinnya melalui pertumbar main pokoknya bikin mereka senang tapi kebiasaan kebiasaan safety-nya itu tetap di jaga tetap di kasih tau terima kasih Sofi mungkin ada serinya kalau dari saya sebagai pelatih renang pelatih renang untuk anak-anak anak-anak itu kan kesendurungannya mereka lebih ke fun mereka maunya senang-senang bermain lah bermain salah satunya adalah dengan menyelam itu fun buat mereka gitu tapi tetap kita harus pahami bahwa untuk menyelam ada teknik tertentu jadi kalau misalnya beberapa anak mau melakukan itu oke kita bawa ke kolam yang satu meter yang tekanannya itu masih di level yang bisa ditolerir gitu jadi jangan kita izinkan mereka di dua meter misalnya kalau misalnya bapak sudah menguasai free dive pasti bapak akan sharing ke mereka juga untuk mengenai equalize seperti itu atau bapak bisa jagain mereka tapi kalau misalnya belum better bersenang-senangnya di kolam satu meter kalau saya bawa murid-murid yang kecil-kecil saya ini saya bawa fun mereka di kolam satu meter untuk fun gitu jadi jangan jangan sampai mereka main di tempat yang lebih dalam tapi mereka belum paham soal equalize soal tekanan soal bagaimana merilis tekanan itu karena tekanan cukup besar di dua meter gitu saran saya sih gitu jadi bawa fun boleh boleh aja tapi di kolam yang tekanannya masih bisa di oleh anak-anak siap terima kasih Pak Sofi sama-sama Pak terima kasih ke pesantaran sama-sama Pak Deddy jadi sama aja prinsipnya kalau untuk anak-anak kita bawa main supaya mereka bisa enjoy menikmati oke baik selanjutnya ini ada pertanyaan dari Rahman Pandawa Adventure mau tanya kalau setiap latihan itu bagusnya kita makan sebelum latihan berapa jam dan setelah latihan berapa jam makannya kemudian kandungan makannya apakah lebih banyak karbohidrat atau proteinnya itu pertanyaannya oke kita basicin untuk di level rasional untuk di level rasional atau level 2 ini 2 jam sebelum kita latihan itu jangan makan berat hindari lah hindari makan berat karena nanti ada resiko mentah kalau misalkan dia gak bisa koto karena mencegah oksigennya kepakai untuk mencerna dan untuk menahan nafas kalau setelah latihannya sih ya makan normal aja kita lebih menghindari makan itu sebelum latihan karena kita mau tahan nafas jadi kondisi perutnya sebisa mungkin gak penuh jangan kosong juga takutnya malah jadi air tenaga nanti jadi untuk makan berat 2 jam sebelum latihan paling makan buah aja kalau mau makan jadi kalau misalkan mau latin jam 12 sarapan pagi normal aja cuma terakhir makan itu jam 10 makan berat kayak makan nasi makan daging makan ayam itu sebelum jam 10 setelahnya ya makan normal karena kita perlu mengembalikan energi yang kita pakai terus untuk kandungan makanannya apakah harus lebih banyak karbohidrat atau protein bebas aja sih kalau itu karena levelnya rekreasional kalau misalkan udah masuk ke ekstrim atau ke baru-baru dia lebih ke vegetarian karena untuk itu lebih karena kandungan protein itu kan kayak kita atlet kan itu lebih banyak protein harus untuk mendukung masa otot oke baik baik oke baik ini apakah masih ada lagi rekan-rekan yang mau ditanyakan atau sharing karena waktunya juga sudah lumayan ini ya 10 panjang ya 2 jam lewat kita sering-sering gini banyak juga yang silahkan dengan siapa Pak Henof silahkan Pak Henof dari Kupang memang ini saya juga senang sekali untuk yang menyelam ini bagus ini kan untuk pelatihan daya tahap stamina dan untuk anak-anak itu yang paling cocok dia umur berapa sih pelatihan lebih seperti itu oke jadi maksudnya apa mulai dari umur berapa sudah boleh latihan free dive seperti itu ya seperti itu mungkin Pak Henof dari Kupang oke oke jadi kalau untuk level 1 atau level 2 itu minimal 18 tahun cuma dari Aiden sendiri untuk kiut itu disesuaikan sama umurnya jadi tahan nafasnya itu ada requirement untuk sesuai umur misalkan umur 8 tahun dia maksimal kedalamannya itu 3 meter atau 4 meter jadi gak boleh lebih jadi untuk umur berapanya itu bisa berapa aja selama mereka latih renang kalau latih renang kan balita gak mungkin karena kita gak bisa ngasih sharing ilmunya juga mereka yang saya pernah tangani SMP SD kelas 5 SMP sepahamnya mereka jadi mereka paham komunikasi aja komunikasi kita paham mereka udah bisa masalah skillnya tinggal kita adaptasi aja sama umur mereka untuk segi rekreasional 16 itu masuk ke yut kalau di 18 itu udah ada 1 ada 2 ada 3 ada 18 kalau umur 10 tahun itu gimana bisa nunggu sesuatu bisa itu tadi balik lagi ke kedalamannya kita kita batasi karena biar gimana juga kita kan juga mereka gak tau apa yang kita omong mereka paham atau enggak paling kita ngasih penjelasannya secara umum aja ke mereka kita gak mungkin bicara soal detil ke dalam badannya karena mereka juga belum paham iya betul kalau di kolam paling 3 meter aja maksimal 3 meter kalau untuk di kolam kalau hanya menyelam untuk sekitar 1 1 1 1 itu boleh gak gak masalah sih kalau untuk 1 meter cuma itu tadi pemahamannya gimana jadi kalau misalkan kita belum paham kayak dulu nih dulu saya sebelum buat sertifikasi saya coba nyelam-nyelam biasa gitu kan di kolam cetek saya ngerasa bisa nih karena saya dulu belum dapet ilmunya begitu saya ambil kursus itu semua tekniknya itu diulang jadi apa yang saya lakuin sebelumnya itu salah tapi pengalaman awal pengalaman awal harus berugian ya jadi awal-awal tuh saya ngerasa karena udah bisa nyelam wah udah bisa nih gitu karena saya cuma belajar sendiri gak ada gurunya gak ada ilmunya 30 meter bisa 20 meter bisa tapi ternyata setelah saya ambil kursus dulu-dulu tahun 2015 semua teknik yang saya tahu sebelumnya itu jadi ulang ternyata kurang benar nah ini ini ada satu pengalaman pengalaman dari saya lihat anak saya dia di dalamnya sekitar 3 meter dia duduk di bawah dia duduk dia santai dia bermain dengan ada satu apa karang-karang gitu ya atau ikan-ikan gitu ada ikan ada ikan karang ada ini ikan lele di kolam ya ada ikan lele tuna sorry bukan lele tuna tuna besar main dia sama situ saya lihat dari atas wah makanya hebat hanya kita gak punya sekolah yang itu di kumpang kalau ada sekolah living itu bakal saya pikir ini ya tinggal dipoles aja tadi saya kirim di penjara video ya boleh boleh bisa kebanyakan memang gitu kalau udah terbiasa terbiasa ya itu enak aja tinggal dipoles aja sebenarnya kalau diajak main kayak gitu apalagi kayak gitu kan biasanya dia udah enak nih tinggal dibunuhin tekniknya itu udah oke ya kira itu dapat dan juga kita juga sebagai orang tua kan wah kalau gak di asah sayang harus dikembangkan itu sebenarnya karena tidak ada kompetisi ya paling kurang kita hanya senang-senang aja iya paling gitu aja cuma ya itu tetap dilihatin karena untuk sendiri itu agak bahaya jadi paling dilihat aja ya ya terima kasih Pak Henok ya jadi tetap harus ada pengawasan orang tua apalagi anak di umur-umur segitu ya walaupun potensinya bagus tetap aja kita awasi oke baik kita satu pertanyaan terakhir ya ini sebelum kita closing ini ada pertanyaan dari Armin Ramadhan kalau scuba itu biasanya kan setelah melakukan penyelaman itu tidak boleh melakukan perjalanan jauh menggunakan pesawat nah apakah di free dive ini juga gak boleh karena abis dari kedalaman terus ke ketinggian bagus pertanyaannya jadi kalau di free dive itu gak ada ketentuan itu oke jadi kalau di free dive itu kalau misalkan dia setelah free dive setelah scuba kan ada larangan gak boleh terbang itu tandanya dia gak boleh free dive juga oh gitu oke jadi ada ada interval ada jeda waktu antara kita scuba terus free dive atau free dive dulu baru scuba itu ada jadi kalau misalkan kita mau ngetrip nih ke pulau misalkan saya mau free dive dulu ah karena besoknya mau scuba gitu kan nah dia harus ngasih jeda 12 jam sebelum dia scuba jadi free dive dulu celap celup celap celup nah dia 12 jam baru boleh scuba nah kalau dia mau scuba dulu scuba dulu nah dia harus 12 jam kalau misalkan scubanya itu lebih dari 1 log atau 1 kali penyelaman dia harus tunggu 24 jam baru boleh free dive itu berhubungan sama komposisi gas di dalam darah jadi biar dia gak terjadi apa-apa sama badannya soalnya kalau itu dilanggar ada kemungkinan ada komposisi udara di dalam darahnya itu berubah kayak ini ya aklimatisasi gitu ya di dalam tubuh ya adaptasi dulu adaptasi oke jadi kalau mau scuba terus ada tanda tidak boleh terbang naik pesawat itu tandanya gak boleh gak boleh free dive gitu oke kalau gak punya kalau gak punya dive 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 ya interval 12 sama 24 jam waktu 12 jam sekitar 12 jam oke baik kalau gitu sharing-sharingnya kayaknya ini banget seru banget nih banyak banget teman-teman bertanya ya cuma ya keterbatasan waktu juga ya kan oke sebelum kita tutup boleh mungkin bisa di share juga nih kontaknya dari Selam Bebas Indonesia ada website-nya atau apa bisa ditulis aja di chatbox sekali aja ada rekan-rekan yang mau tahu lebih jauh tentang Selam Bebas Indonesia nanti bisa langsung kontak-kontak aja gitu kan nah kira-kira ada pesan dan kesan baik dari Coach Anton atau Budhe Sofi untuk baik pemula atau para free diver kira-kira apa nih ya untuk seperti slogan free diving pada umumnya sih never dive alone cuma kita juga harus tahu cuma kita juga harus tahu apakah body kita udah bisa mau rescue atau paham sama safety sama rescuenya dan kalaupun emang pengen bisa atau pengen tahu ya jangan coba-coba karena olahraga ini olahraga berbahaya dan harus paham juga terutama safety safety-nya ya oke oke safe-safe dari Budhe Sofi ada jika berminat dengan olahraga ini jika berminat dengan olahraga ini wajib belajar renang dulu ya wajib belajar renang siap-siap betul-betul itu dia ya karena belajarnya nanti akan lebih lebih mudah pemahamannya akan lebih mudah karena udah dapet pemahaman di renang ya jadi gak akan terlalu ya minimal dia sudah sudah nyaman sudah nyaman di air jadi untuk paham ke pridaknya akan lebih mudah oke sip kalau gitu terima kasih banyak ini atas waktunya udah sharing-sharing ke kita semua dan nanti akan di share juga di chatbox nanti saya akan copy paste juga di grup kali aja ada yang butuh informasi lebih jauh lagi tentang Selam Bebas Indonesia dan juga free dive ini seperti apa nah itu udah bisa dilihat di chatbox at Selam Bebas Indonesia at Selam Bebas IND itu Instagramnya ya Instagram terus website-nya di www.selambebas.com ada kontak nomor yang mungkin bisa dihubungi apakah Coach Anton atau ke Budi Sofi gitu siapa tahu nanti rakan-rakan bisa Coach Anton Coach Anton ya bisa kontak-kontak jadi bisa apa langsung aja berhubungan gitu siapa tahu mau nge-trip bareng kan janjian kemana gitu jangan lupa ajak kita sih maksudnya tetap minta diajak oke teman-teman bisa lihat di chatboxnya itu ya bisa berhubungan langsung di Instagramnya atau ke website-nya nah sebelum kita tutup acara ini sesi ini kita akan berfoto bersama jadi buat rekan-rekan silahkan bisa di open videonya ya oke biar bisa kelihatan kita akan foto bersama nanti kita fotoin aja dari sini nanti kita pose dulu pose pose posenya pilih pose yang oke yang keren iya dong iya dong oke iya dong kan oke iya 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 dua tiga iya oke satu dua tiga wih banyak sekali ya Alhamdulillah yang datang udah lima puluhan lebih ya dari awal sampai akhir ternyata betul ketertarikan teman-teman akan free dive dan renang juga cukup banyak ya semoga ini bisa jadi apa namanya betul manfaat buat kita semua dan minggu depan apa lagi kenapa minggu depan kita tunggu kejutan selanjutnya pokoknya akan banyak pembahasan tentang dunia air keselamatan nanti akan kita share-share seperti itu oke nah seperti tadi yang saya sampaikan apa kita ada sertifikatnya tapi jangan lupa nanti di sosmed masing-masing tinggal di review aja jangan lupa kasih mention ke instagram kita ya di kursusrenang.com dan juga selam bebas IND nanti dimasukkan mention beserta hashtag-hashtagnya kalau tadi saya sudah sharekan nanti saya sampaikan lagi di grup nanti rekan-rekan akan mendapatkan e-sertifikat dari kursusrenang oke terima kasih baik sekali lagi terima kasih banyak terima kasih Anton iya Ude Sofi dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya dari Indonesia Barat sampai Timur sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih coach Anton coach thank you terima kasih semuanya thank you thank you terima kasih semua iya terima kasih banyak terima kasih silahkan terima kasih coach coach iya sama-sama terima kasih mas Abid thank you thank you terima kasih yuk sama-sama terima kasih waduh thank you banget ini Budi Sofi ma coach Anton iya Aida izin live juga ya bang ya silahkan silahkan Mbak Aida yuk Aida ditunggu ditunggu di Kalimantan Selatan coach-coachnya asik terima kasih kami siap menyambut kalian asik mudah-mudahan ya mudah-mudahan bisa kesana amin amin ajakan trip kayaknya tapi duitnya masing-masing siap siap oke sekali lagi terima kasih banyak Budi dan coach Anton sama-sama terima kasih meluangkan waktunya meluangkan waktu yang cukup lama thank you budi makasih budi pantol terima kasih bye 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.